Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran League Hari Raya Waisak adalah momen penting bagi umat Buddha untuk memperingati 3 peristiwa penting yakni lahirnya Siddhartha Gotama Mementum Siddhartha Gotama mencapai penerangan sempurna hingga langkatnya putusan Buddha Dan tahun ini Hari Raya Waisak Nasional 2567 Budis Era jatuh pada 4 Juni 2023 Saya, Justin Sambo akan mengajak Anda untuk kelas balik dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Waisak Nasional Mengangkat tema aktualisasikan ajaran Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari Perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi bersama dengan sejumlah ngembaga lain memulai kegiatan perayaan Waisak Nasional Lalu seperti apa kegiatannya? Mari kita sempat Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2567 Budis Era tahun 2023 Sebanyak 32 biksu yang berasal dari 4 negara Yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia Melakukan tradisi Tudong Atau berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudu Dengan menempuh jarak ribuan kilometer Tradisi ini diawali dari Nakon, Sitamara, Thailand pada 23 Maret 2023 Dan berakhir di Candi Borobudu, Magelang, Jawa Tengah pada 1 Juni 2023 Aksi ini merupakan perjalanan religi pertama yang dikelar di Indonesia Dalam melakukan perjalanan tersebut Para biksu hanya makan satu kali sehari Dan tidak menggunakan payung Sehingga ia terpapar panas sinar matahari dan hujan Para biksu yang melakukan tradisi Tudong Sudah melakukan persiapan secara fisik dan mental Dengan melakukan meditasi Mengendalikan diri dari rasa lapar dan amarah Sebelum sampai di Candi Borobudu Rombongan biksu singgah dan melewati beberapa daerah Seperti Wihara Buddha Dharma Bekasi Pamanukan Subang Kota Batang Wihara Adidharma Semarang Dan Klenteng Lyonghokbyo Magelang Sesampainya di Candi Borobudur Para biksu terharu Dan disambut hangat oleh umat Buddha Walubi Dan para wisatawan Kemudian dilanjutkan dengan melakukan puja bakti Dan pradaksina berjalan memutar mengelilingi stupa utama Candi Sebanyak tiga kali searah jarum jam Untuk menyambut Trisuci Waisak Umat Buddha juga melakukan karya bakti Dengan membersihkan makam pahlawan pada tanggal 20 sampai 21 Mei 2023 Ratusan umat Buddha di wilayah Jakarta dan sekitarnya Melakukan karya bakti dengan membersihkan dan menaburkan bunga Di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara Dimana Hari Raya Trisuci Waisak yang jatuh pada 4 Juni 2023 Tidak hanya dimaknai dengan kebahagiaan Namun juga momentum untuk mengingat jasa para pahlawan Yang telah berjuang atas kemerdekaan Indonesia Sementara itu, DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, Sulawesi Selatan Juga menggelar karya bakti di Taman Makam Paklawan, Panaikang, Makassar Kegiatan karya bakti dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat Diawali dengan upacara di pelataran TMP Panaikang, Makassar Dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan Selain itu, dalam jelang Hari Raya Waisak 2567 Budis Era tahun 2023 Walubi juga menggelar bakti sosial pengobatan gratis di Candi Borobudur Pada tanggal 30 sampai 31 Mei 2023 Kegiatan tersebut menargetkan 8.000 pasien dengan memberikan pengobatan umum Spesialis, gigi, operasi katarak, dan operasi bibir sumbing Dalam hal ini, Walubi bekerja sama dengan beberapa rumah sakit Di antaranya, rumah sakit Suci Paramita, rumah sakit Sarjito, rumah sakit tentara Sujono Magelang, dan Nation Hospital Singapore Terdapat sebanyak 200 dokter dan 400 tenaga kesehatan yang siap melayani masyarakat Tak hanya itu, kegiatan ini juga melibatkan sebanyak 205 sukarelawan dari mahasiswa Budis, pemuda Budis, dan umat muda Jakarta dan Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga turut hadir dalam kegiatan tersebut Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah menggelar bakti sosial tersebut Ia setiap Waisa ada kegiatan dari Walubi Baksos Kesehatan Dan ada kegiatan yang non-kesehatan juga Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya Dan ini melibatkan TNI, Polri, dari Kemenang, dan kelompok-kelompok masyarakat Sekali lagi menyampaikan terima kasih 30 ke 31 Mei ini Walubi melaksakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis Bersama TNI AU, TNI AD, TNI AL, Polri, dan Universitas-Universitas Dukung Api dan air adalah elemen penting bagi kehidupan manusia Salah satu rangkaian kegiatan Hari Raya Waisak 256-7 Budis Era tahun 2023 Adalah pengambilan air berkah dan juga api dharma Lalu seperti apa prosesi pengambilan air berkah dan api dharma tahun ini? Berikut kita simak selengkapnya Api dharma merupakan lambang semangat Dan sarana peribadatan bagi umat Buddha Memancarkan cahaya gemerlapan Menghapuskan segala keadaan suram Dan memberikan semangat menembus ketidaktahuan Begitu pula dengan air berkah Yang memiliki makna kemurnian, ketenangan, dan kerendahan hati Masih dalam rangkaian Jelang Waisak Umat Buddha dari berbagai negara mengikuti ritual Nyingma Monlam Di pelataran Taman Aksobia Candi Borobudu Acara dipimpin oleh His Holiness Katok Situ Rinpoche Dari kerajaan Butan Ritual Nyingma Monlam dilakukan untuk mendoakan perdamaian dunia Khususnya Indonesia sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Waisak 2023 Nyingma Monlam merupakan salah satu rangkaian peringatan Trisuci Waisak 256-7 Budis era tahun 2023 Yang pertama kali diadakan di Indonesia Dimana ritual Nyingma Monlam biasanya rutin dikelar di bot gaya India Kegiatan ini dibagi menjadi enam sesi doa dalam dua hari Yaitu pada 31 Mei dan 1 Juni 2023 Prosesi doa Nyingma Monlam ini dilakukan dengan melafalkan doa-doa Dan parita secara khidmat oleh biksu dan umat Buddha Sedikitnya ada enam ratus umat Buddha dari dua belas negara Seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Tibet, India, Amerika, Nepal, dan Bhutan Menjelang perayaan peringatan Trisuci Waisak Sejumlah biksu dan umat Buddha dari Sangha Mahayana Melakukan prosesi Sambu Yipai dan Pradaksina di kawasan Candi Borobudur pada Kamis 1 Juni 2023 Ritual Pradaksina ini dilakukan pada pagi hari sebelum matahari bersinar sempurna Ratusan umat menjalani prosesi Sambu Yipai atau berjalan tiga langkah dan namaskara atau bersujud Sepanjang jalan menuju Candi Borobudur Prosesi ini bertujuan untuk meringankan karma buruk dalam diri manusia sebelum prosesi perayaan Waisak Mencerminkan suatu kerendahan hati Dan selalu mengalirkan ke bawah Jadi air itu sangat bautul Jika difokuskan itu bisa menciptakan listrik api yang berlawanan Jadi air itu mempunyai matmal yang sangat luar biasa untuk diperhatikan oleh rumah dan kita semua Supaya hidup jangan sombong karena kekuatan adanya pada kerendahan hati Sesampainya di Candi Borobudur, mereka melapalkan parita suci dan doa sebagai penghormatan kepada Sang Guru Buddha Dan sebagai penutup rangkaian ini Umat Buddha melakukan pradaksina dengan mengelilingi stupa induk Candi Borobudur Searah jarum jam sebanyak tiga kali Jelang Waisak, lokasi api abadi Mrapen Yang terletak di gerobogan Jawa Tengah Banyak dikunjungi umat Buddha yang hendak mengikuti prosesi pengambilan api dharma Trisuci Waisak Sejumlah perwakilan umat Buddha mengambil api dharma Waisak menggunakan obor dari sumber api abadi Mrapen Pengambilan api dharma dilakukan oleh perwakilan masing-masing majelis dan pemangku kepentingan Sebelum mengambil api dharma, masing-masing majelis berdoa dan membacakan parita suci Yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi utama mengambil api dharma Setelah itu, api abadi tiba di Komplek Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Pada Jumat 2 Juni 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat Api tersebut kemudian dibawa ke altar Candi Mendut untuk menyalakan obor Dan yang nantinya akan dibawa ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja Prosesi peringatan detik-detik Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 Api dharma yang bersumber dari api alam di Mrapen Merupakan lambang yang memancarkan cahaya gemerlapan Penerang bagi setiap orang yang melaksanakan dharma Api itu juga membuat hati tenang dan damai Serta diyakini membuat seseorang bisa mencapai kesucian Rangkaian menuju puncak Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 Terus bergulir Pada tanggal 3 Juni 2023 Para biksu melakukan rangkaian proses pengambilan air berkah Di Umpul Jumprit Temanggung, Jawa Tengah Air berkah diambil menggunakan kayung kecil Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kendi dari tanah liat Yang sudah dihias bunga Lalu kendi tersebut dibawa keluar dari Umpul Jumprit Untuk disakralkan dan didoakan atau puja bakti Puja bakti dilakukan oleh masing-masing Dari perwakilan majelis umat Buddha yang ada di Indonesia Setelah proses puja bakti selesai Para biksu dan seluruh perwakilan umat Buddha Melanjutkan perjalanan ke Candi Mendut Sesampainya di Candi Mendut Air berkah akan kembali disakralkan Setelah itu air berkah akan diarak Atau kirap budaya dari Candi Mendut Dan dibawa bersama api Dharma Menuju ke Candi Borobudur Untuk memperingati puncak hari Raya Waisak Minggu 4 Juni 2023 Pensakralan air berkah dalam rangkaian kegiatan Waisak Memiliki makna agar batin kita seperti air Yang setiap saat memancarkan kemurnian dan ketenangan Batin jernih dan suci akan memunculkan cinta kasih universal Memunculkan pikiran bijaksana tanpa batas Kirap Waisak dilakukan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur Tentunya prosesi ini memiliki makna mendalam bagi umat Buddha Jalan kemana-mana kami segera kembali Kirap Waisak melambangkan perjalanan spiritual Sang Buddha ketika mencari jalan keluar dari duka Menuju pencerahan agung Dalam prosesi ini umat Buddha berjalan kaki dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur Membawa simbol-simbol Buddhis jelang detik-detik Waisak Yang bertujuan untuk memupuk semangat dan juga kesatuan umat Buddha di Indonesia Dan berikut ini kilasan rangkaian puncak dari perayaan Waisak di Candi Borobudur Kirap perayaan Tri Suci Waisak 2567 Budis era tahun 2023 berlangsung sangat meriah Kirap ini dilakukan dengan berjalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur Pada tanggal 4 Juni 2023 menuju prosesi detik-detik Waisak Dalam barisan umat Buddha membawa simbol-simbol Buddhis Seperti relik Buddha, roda dharma, pataka, api dharma, air suci, dan berbagai sarana puja Selain itu juga terdapat marching band, kesenian daerah, barisan bineka tunggal ikat, dan berbagai kendaraan hias Prosesi kirap merupakan suatu gerakan bersama dalam rangka meditasi atau disebut meditasi berjalan Prosesi ini menjadi momentum religius bagi umat Buddha untuk melatih kesadaran Sehingga pikiran menjadi tenang dan seimbang Setelah melakukan kirap Waisak, tibalah pada momen detik-detik tri suci Waisak yang diselenggarakan Setelah umat Buddha mengikuti prosesi dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur Iring-iringan rombongan kirap, satu persatu memasuki pelataran Candi Borobudur Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional Karuna Murdaya Dan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Tema Waisak 2567 ini aktualisasikan ajaran Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari Dengan subtema Momentum Waisak 2567 tahun 2023 Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia Tema dan subtema tersebut mengandung ajakan untuk berbuat baik Saling menyayangi, saling memaafkan dengan penuh kesadaran tentang pentingnya cinta kasih dan wulas asih Sebagai sumber kebahagiaan yang alami Menuju detik-detik Waisak Rangkaian berikutnya ialah menyalakan lima lilin dengan warna dan makna berbeda Seluruh umat melakukan meditasi menyambut detik-detik Waisak Tuntunan meditasi dipandu oleh Bante Wongsin Labiko Mahatera Detik-detik Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 Jatuh pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 10.41.19 waktu Indonesia Barat Pada detik-detik Waisak ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali Pemercikan air suci dan doa parita Jayanto Pemukulan gong tersebut diiringi dengan pesan sang Buddha Yang diutarakan oleh Bante Wongsin Labiko Mahatera Kepada ribuan umat dengan sikap tangan Anjali Yang memadati pelataran Candi Borobudur Setelah itu para biksu berjalan untuk memberikan percikan air suci Kepara umat Buddha yang sedang beribadah di depan altar Candi Borobudur Perayaan Waisak pada tahun ini dihadiri lebih dari 5.000 umat Buddha dari dalam maupun luar negeri Perayaan peringatan detik-detik hari raya Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era tahun 2023 Ditutup dengan prosesi Pradaksina Yaitu mengelilingi Candi Borobudur sebanyak tiga kali Dengan sikap tangan Anjali, ribuan umat dan biksu secara khusyuk menjalani prosesi tersebut Prosesi Pradaksina dipimpin oleh para biksu dari berbagai sangha Untuk menutup peringatan detik-detik Waisak di Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada minggu siang Pradaksina adalah cara untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada sang Buddha Dan salah satu upaya umat Buddha dalam menghormati Candi Borobudur Yang dikenal sebagai tempat ibadah para umat Buddha dan simbol kebudayaan Setelah prosesi detik-detik Waisak, acara selanjutnya berpindah di lapangan marga utama Candi Borobudur Untuk acara Dharma Santi dan pelepasan lampion Waisak pada malam harinya Acara Dharma Santi dihadiri oleh pengunjung dan tamu undangan Yang disuguhkan dengan penampilan penuh makna Tari-tarian dan himna walubi Himna walubi dinyanyikan dengan hikmat untuk membuka prosesi tahunan ini Dalam himna walubi berisi salam perpisahan dan harapan bertemu pada Waisak mendatang Serta mengingatkan umat untuk meningkatkan penghayatan dan amal bakti pada Buddha Dharma serta Pancasila Sementara tari-tarian yang disajikan juga mampu menarik pengunjung yang terdiri dari tiga tarian Yakni Anicca, Duka, dan Anatta Ketiganya adalah ajaran penting dan tiga corak umum dalam agama Buddha Anicca yang berarti ketidakkekalan, Duka berarti sengsara atau penderitaan Dan Anatta memiliki arti impersonal, tanpa ego atau tanpa roh Tarian yang ditarikan sekitar 25 penari ini menceritakan perjalanan Buddha Gautama mencapai pencerahan Pengetahuan sempurna melewati jalan tengah Asta Aryamaga Di lokasi yang sama, sebagai prosesi akhir dari peringatan Trisuci Waisak Ribuan umat Buddha dan pengunjung hadir untuk melakukan pelepasan lampion Waisak Dibagi dalam dua sesi, sebanyak 3.500 lampion diterbangkan ke udara pada puncak peringatan Waisak 2567 Budis era tahun 2023 Para pengunjung diajak untuk bermeditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Bante Daniel Pimpinan Biku Sangha dan pembacaan Parita Pemberkahan Setelah itu, peserta akan dibimbing untuk menyalakan dan menerbangkan lampion Dalam hitungan mundur, lampion akan serentak diterbangkan Pelepasan lampion ini sudah menjadi ikon Waisak Nasional di Candi Borobudur Setiap tahunnya, selalu dipadati oleh masyarakat yang ingin mengikuti pelepasan lampion Yang merupakan simbol penerangan, kedamaian batin, kebahagiaan Dan tercapainya cita-cita doa serta harapan Salah satunya harapan agar bangsa Indonesia dapat selalu rukun, bersatu, dan makmur Pelepasan lampion menjadi penutup rangkaian kegiatan Waisak Nasional 2567 Budis era tahun 2023 Setiap tahunnya, masyarakat hadir di Candi Borobudur Untuk mengikuti dan juga menyaksikan pelepasan lampion Yang merupakan simbol penerangan, kedamaian batin, ketenangan, dan kebahagiaan Serta terwujudnya segala doa dan harapan Selamat merayakan Hari Raya Waisak Saya Jason Sambo, pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Dipersembahkan oleh Jakarta Fair Kemayoran League Metro TV